Part ke-6 Hidup bukanlah persaingan Pemuda, tapi kurasa aku masih belum mengerti betul Filsuf, oke tanyakan saja apa yang kau mau Pemuda, Adler mengakui bahwa upaya untuk meraih superioritas Upaya seseorang untuk menjadi makhluk yang lebih unggul Adalah hasrat yang universal bukan? Namun di sisi lain dia menuliskan satu catatan peringatan Sehubungan dengan perasaan inferior dan superior yang berlebihan Akan lebih mudah dipahami Kalau dia mengancam upaya meraih superioritas itu sendiri Dengan begitu aku bisa menerimanya Apa yang sebenarnya kita lakukan? Filsuf, pikirkan dengan cara ini Ketika kita menyinggung upaya untuk meraih superioritas Ada kecenderungan untuk menganggap Sebagai hasrat untuk menjadi lebih unggul dari yang lain Untuk mendaki lebih tinggi Sekalipun ini berarti menendang orang lain hingga jatuh Kau tahu gambaran tentang seseorang yang menaiki sederetan anak tangga Dan menyingkirkan orang-orang lain dari jalannya untuk sampai ke puncak Adler tidak membenarkan sikap tersebut Tentu saja Ia bahkan mengatakan bahwa dengan level kedudukan yang sama Ada orang yang melangkah maju dan ada pula yang melangkah maju di belakang mereka Camkan gambaran itu di pikiranmu Meskipun jarak yang ditempuh dan laju perjalanan mereka berbeda Semua orang sama-sama berjalan di tempat yang rata Upaya meraih superioritas adalah pola pikir untuk maju dengan kaki sendiri Bukan untuk bersaing Yang mengharuskan kita membidik lebih tinggi dari yang lain Pemuda Jadi hidup bukanlah persaingan Filsuf Itu benar Terus melangkah maju tanpa bersaing dengan siapapun itu sudah cukup Dan tentu saja tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain Pemuda Tidak itu mustahil Kita akan selalu membandingkan diri dengan orang lain Tak peduli bagaimanapun keadaannya Justru dari situlah perasaan inferior kita muncul bukan? Filsuf Perasaan inferior yang sehat tidak timbul dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain Namun dari membandingkan diri sendiri dengan keadaan diri yang ideal Pemuda Tapi Filsuf Begini Kita semua berbeda Gender Umur Pengetahuan Pengalaman Penampilan Tidak ada dua orang yang sama persis Kita secara positif perlu mengakui kenyataan bahwa Orang lain berbeda dengan kita Dan bahwa kita setara tapi tidak sama Pemuda Kita setara tapi tidak sama Filsuf Itu benar Setiap orang berbeda Jangan mencampur adukan perbedaan itu dengan hal baik dan buruk Serta perkara superior dan inferior Apapun perbedaannya kita semua setara Pemuda Jelas ada perbedaan Anak itu mungkin tidak bisa mengikat tali sepatu dengan benar Atau memahami persamaan matematika yang rumit Atau bertanggung jawab sampai ke tingkat orang dewasa saat masalah timbul Akan tetapi hal-hal tersebut seharusnya tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai sebagai manusia Jawabanku tetap sama Semua manusia setara tapi tidak sama Pemuda Lalu apa maksudmu seorang anak kecil harus diperlakukan sama seperti orang yang sudah dewasa penuh? Filsuf Tidak Ketimbang memperlakukan anak kecil seperti orang dewasa atau seperti anak-anak Kita harus memperlakukan mereka seperti sesama kita Kita berinteraksi dengan anak kecil secara sungguh-sungguh sebagai sesama kita Pemuda Ayo ganti pertanyaannya semua orang setara Mereka memiliki level kedudukan yang sama rata Tapi sebenarnya ada kesenjangan di sini bukan? Yang ada di depan itu superior Dan yang mengejar di belakangnya inferior Jadi pada akhirnya ini adalah tentang superior atau inferior Bukan? Filsuf Tidak Bukan begitu Tidak penting apakah seseorang berupaya berjalan di depan atau di belakang Ini seperti berjalan di suatu bidang datar yang tidak memiliki sumbu vertikal Kita tidak melakukannya karena perlu bersaing dengan yang lain Hanya dengan maju mendahului siapa diri kita saat inilah ada nilai yang bisa kita dapatkan Pemuda Apakah kau sendiri sudah terbebas dari segala bentuk persaingan? Filsuf Tentu saja aku tidak mencari status atau kehormatan Dan aku menjalani hidup sebagai filsuf yang mengamati dari luar Tanpa memiliki keterkaitan dengan persaingan duniawi Pemuda Apakah ini berarti kau keluar dari pertandingan? Bahwa kau entah bagaimana sudah menerima kekalahan? Filsuf Tidak Aku menarik diri dari tempat-tempat yang disibukan dengan menang dan kalah Saat seseorang berupaya menjadi dirinya sendiri Persaingan jelas akan menjadi penghalang Pemuda Tidak mungkin Itu argumen orang tua yang sudah letih dengan kehidupan Orang muda sepertiku harus meraih kesuksesan dengan kedua tangannya sendiri Di tengah tekanan kompetisi Kalau tidak ada rival yang berlari di sampingku Bagaimana aku bisa mengalahkan diriku sendiri? Apa salahnya menganggap hubungan interpersonal sebagai kompetisi? Filsuf Kalau rivalmu adalah orang yang bisa kau sebut sebagai kawan seperjuangan Ini mungkin akan mengarah pada peningkatan diri Tapi dalam banyak kasus Rival tidak akan menjadi kawan seperjuangan Pemuda Arti persisnya?